Suku Betawi menjadi salah satu etnis di Indonesia yang banyak keberagaman kultur dan budaya. Banyak ritual dan adat istiadat di lingkungan masyarakat asli suku Betawi, salah satunya yaitu Palang Pintu. Palang Pintu sebagai mulainya proses pernikahan adat Betawi yang menggabungkan usur pencaksilat, adu pantun, hingga pembacaan ayat suci Al-Quran dan solawat. Masing-masing pengantin akan mewakilkan jawarannya untuk memimpin prosesi Palang Pintu. Tradisi ini diawali dengan tibanya iring-iringan pengantin pria menuju kediaman mempelai wanita. Namun sebelum rombongan dari mempelai pria masuk, mereka akan dihadang oleh jawara dari mempelai wanita dan akan beradu silat. Udah ilah si Puspa dimana lagi dari tadi kagak keliatan batang hidungnya menepan asbat lagi dah keburu selesai nih acaranya. Gimana dia? Gua cat dulu dah. Eh, sorry ya ayo telat. Udah kagak pape langsung aja kita sampai penonton yuk. Halo Sobat Pencinta Seni, saat ini kalian sedang menyaksikan tontonan yang bakal menambah pengetahuan dan juga wawasan kalian. Tentang seni Indonesia, dimana lagi kalau bukan di What Insight. Bersama Ane Mita Pribadi dan teman Ane. Puspa Indah. Nah Sobat Pencinta Seni, sekarang kita lagi berada di daerah Duransawi, Jakarta Timur. Kita lagi menonton Palang Pintu nih. Iya pasti bakalan seru banget, tapi sebelum itu ayo mau pantun dulu nih. Gak pantun. Tadah ya bentar, mikir dulu. Sayur pete pake kelapet. Cakep. Ban linding jalannya miring. Cakep. Ape gue kate, mending lu cuci piring dah. Bisa aja lo. Udah deh, besok-besok ikut gue ke acara kondangan. Ngapain tuh? Ngakut piring. Yaudah lah, lama-lama aja kita lanjut aja yuk. Oke, ayo ikutin terus. Ikutin terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Eh bang. Iya bang. Aduh, aku dateng rame-rame bawa rombongan gambang-gerombong. Itu suara apaan ngomong-ngomong bang? Bang, ayo mari rame-rame bawa rombongan calon pesan nih bang. Waduh, jadi ini rombongan calon pesan bang. Kalau gitu saya mau nanya nih sama abang. Iya bang. Bang, gue durian berduri-duri, durian mateng enak rasanya. Lah abang ini sama rombongan dateng kemari. Boleh dong saya tahu maksud dan tujuannya. Kasih tahu bang. Jadi abang pengen tahu nih bang. Ya pengen tahu bang. Pengen tahu aja lo pengen tahu banget nih bang. Pengen tahu banget bang. Bang, ikan santang, ikan tengkiri, ikan asin bang. Si ikan pedak. Kalau abang pengen tahu kedatangan ayo kemari, dia mengantarin calon raja muda. Kalau kata orang betawi bilang bang, calon raja muda, calon raja sehari bang. Ini namanya bang ikan nih bang. Kalau kata orang komplek kecil bang makan seputang di tinggir kali, bang ikan ganteng kayak algo jahri. Bisa aja. Pasen bang dari sini, Elliot ganteng banget kayak binatang pelem. Bisa. Bisa. Kalau ngomongin ya sekarang. Salah bang ya. Bintang pelem bang. Bang, banyak mateng merah warnanya habis dimakan ke bawang kulitnya. Kalau boleh, boleh bertanya apakah bener begini cepat Bonadia? Banyak punya acaranya. Kita abang cari Bonadia bang. Iya betul. Bang ikan gabus di rawe-rawe. Kemarunde banyak ikannya. Bagus abang bertanya. Karena minyak Bonadia ada tiga bang orangnya. Ada tiga bang. Banyak amat bang. Dia yang mana dulu tuh bang. Bang, nangkelan deh buenye busuk nangga mateng enak rasanya. Kalau emang nih abang pengen buru-buru masuk, ntar dulu bang. Budu ada syarat-syaratnya. Ada syaratnya bang. Enggak, emangnya. Bukan di bawang. Dalam rakyat milenya, nangasabur. Dukit tadi bang. Udah. Bang, tak saw dipaku, kapu bergarat, baru berlayak. Susah dideketin. Kalau ayah belum tahu, abang punya syarat. Sekarang juga kalau disebutin. Jadi abang pengen tahu syaratnya. Pengen tahu apa syaratnya bang. Bang, kecil ngusir, kenteng sirat, kenteng bocor. Bukan batu. Kalau abang pengen tahu siap punya syarat, buntun dulu deh bang. Sekiranya dua palang pintu. Ada palang pintunya, palang pintunya bang. Kalau dirubuin. Kalau udah umur boleh duduknya bang. Aduh bang, kalau nggak bisa, abang pulang silakan. Aduh bang, ada palang pintunya bang. Ajar, 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 ajar tuh bang. Ajar, kalau dibuja dia, ajar bang. Bagaimana bang? Bukan tahu palang pintunya. Bang, ular-bular di atas batu, ular-bular bang. Makannya jauh saldi. Abang bilang budur-bular balang pintu. Raja mudanya kemari dateng nih bang, bawa jawara S.U. Putra Betawi. Aneh, bang. Ini jawabnya nih bang. Ini jawabnya nih bang. Ini jawabnya nih bang, nih. Tidak teman koji bang. Tidak teman koji bang. Ini jawabnya sungguhnya bang. Ini bang, jawabnya sungguhnya bang, nih bang. Ini bang. Abang nggak salah, bawa. Ini jagoan baju merah yang mana merah. Ini jagoan pengkaryang bom bensin. Ini bang, kalau ngobong. Jawara abang kudurung luar. Ini yang abang kudurung yang pertama bang. Ini kalau abang mau tahu bang, ya beli jamu. Dibawa pulang, jamu jina tak kenal ampuh. Dia punya ilmu bisa ngilang, tapi syaratnya kalau lagi mati lampu. Nanti dua, pak. Pak kalau abang mau tahu nih bang. Masuk lagi juara ya bang. Ini gitu permainannya bang. Lalu ini bang. Anak Betawi kudurung bisa main pukulan bang. Kasih tau bang. Buat jadain, nanti anak betawi kasih tau. Eh bang. Beli tanah ditanemin sawit. Badan basah habis menjangkul. Belum sempurna ngaku anak Betawi. Kalau tidak bisa main pukul. Tunggu gimana bang. Harus keluar. Wih! Pas oh bang. Ini banyak banget. Bentar dia nyotek. Itu aja. Tak menjahit. Nanti banyak orang bang. Tandir, pak. Nah, lihat lightly sebelah banget. Teman ini. Tentu kosong. Masih tau kan? Masih tau, bang. Emang bolog bolan roh jangan dihitung. baca rawi ke lantan embalu sama alam rumah pintunya ngaji emang pukulan jadi abang yang ngalang-ngalangin rombongan Eben masuk emang jalan-jalan ke pinggir rawak pulang yang membeli bewah emang potongan abang ke jawara tapi bukanya ke ular sawah emang makan murah makan di water masakan rawan masakan jawa ini jawara banana bentuk ini jawara bagaimana kuat emang binatang yang bisa kamu kicot ambil di sawah bungkus dalam kain abang ga usah banyak omong ga usah banyak bacot sekarang juga kita mulai abang iya bang eh bang beli penci waranya iseng jangan dipake kalo ga muat eh paling benci namanya berantem tapi kalo udah terpasah apa boleh buat abang masalah bawa jawara ini jawara aku dibangunan bang abang abang baru baru-baru adanya kalau abang pengen aku siapa siapa kalau di rumah emang jangan-jangan naik-naik bukit Oh 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 iya iya eh bang dari tanah abang ke pasar kenari sakit gigi obatnya mundur-undur kalau emang abang mau lihat matahari biasa pagi abang pengantin pesan pulang di bawah jantung di bawah jantung di bawah jantung di bawahnya mundur-undur biar kata badan dicincang kepalanya jantung saya akan mundur-undur kalau begitu bang di bawah Hai moeten Hai wap 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 gua gua Sebenernya tahu di atas bismillahirrahmanirrahim Allahumma tinggi-tinggi ikuti Allahumma Ramadhan lagi ya kenapa tahu menang ya kan m222 apa nggak ngapain sama nyanyi nggak ngapain nggak nggak ngapain nggak nggak ngapain nggak bisa banget lo ya ya pak itu Oke Lalu zaw ketika pnj katanya juga jadi gimana bang jawab apa mau dihubung, boleh nih baca pun ayah, habis dalam hidup nih kan ya Tuhan saya pengguna runggah, pagi syar tenang, bingung ngomong bang saya minta dibagian salawat jujur bang, biar pengantian ini nanti berkam jadi keluarga sakinah, mawada warah malam Allah 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 1 Allah 2 1 Allah 2 3 3 4 4 4 5 Al-Fatihah 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 Bisa main silat, bisa ngerubuhin jawara, atau bisa kalahin jawara dari pihak mempelai wanita, nah itu baru bisa diizinkan untuk masuk dan duduk nikah. Jadi intinya laki-laki ini, si raja muda ini harus bisa silat, tapi diwakilkan dengan jawara yang dia bawa. Untuk silatnya sendiri nih Pak, sama atau beda sama silat-silat biasanya nih buat palang pintu? Kalau buat palang pintu silatnya ya, setiap kampung, setiap wilayah itu beda-beda, jadi cara geraknya pun juga beda-beda. Jadi misalnya di Robelong, di Kebayoran, di Durian Sawit punya ciri khas masing-masing, Tanabang juga pun punya ciri khas masing-masing, mereka juga punya silatnya, silat asli mainan, kalau Betawi bilang tuh main pukul, jadi main pukul Betawi. Kalau di sini, Durian Sawit ini asli memang main pukul Durian Sawit. Jadi, oh setiap daerah itu silatnya beda-beda, gak semuanya sama? Iya. Kayak di Robelong kan ada Cikrik, di Kebayoran ada Beksi, di Tanabang ada Lenggang Betawi, ada Sabeni, jadi di sini, di Durian Sawit itu ada namanya silat main pukul Betawi. Main pukul Durian Sawit, maaf. Gimana sih sejarahnya Palang Pintu itu bisa jadi kesenian Betawi? Sejarahnya Palang Pintu jadi kesenian Betawi, ya itu yang tadi saya bilang, jadi untuk orang Betawi, kalau mau mempersunting anak perempuan orang Betawi, harus bisa silat. Bisa, jadi nantinya bisa jagain nih anak bininya nih. Oh iya, iya. Makanya harus dari pihak laki-laki, harus bisa kalahin jawara dari pihak wanita. Ini kalau kita lihat kan di sini banyak piagam gitu. Ini lomba-lomba dari apaan aja nih, Bang? Ini lomba kita, ada lomba di Asapia tahun 2017-2018. Alhamdulillah dapet juara satu, ada juga tuh di Tanggerang. Dan ada juga masih tropi di atas, belum ditaruh di sini. Banyak ya. Iya, ada disunjian kebudayaan gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih, Bang. Kesan dan pesan untuk anak muda tentang Palang Pintu, yang buat yang nggak melestarikannya gitu. Kalau pesan saya ya buat anak muda, terutama kalau bisa belajar silat ya. Silat itu kan buat luar agak juga, buat jaga diri kita. Apalagi kalau kita nanti udah punya istri, punya anak, itu kan bisa buat jagain tuh. Nah, buat anak-anak muda, apalagi zaman sekarang ini kan memang udah, zamannya digital ya maksudnya. Itu kesenian itu Betawi memang udah agak ini juga. Saya sih berharap buat anak-anak muda untuk aktif. Maksudnya tuh yang saya bilang tadi, silat. Silat itu kan olahraga. Nggak harus kita tuh maksudnya sepak bola juga olahraga, silat juga olahraga. Jadi dengan belajar silat nanti dia bisa cinta dengan budayanya. Ya, jadi melestarikan budaya Betawi. Hmm, melestarikan budaya Betawi. Nah, Sobat Pencinta Seni, setelah tadi kita wawancara, kita jadi tahu nih tentang kesenian budaya Betawi. Tapi masih ada yang kurang nih, soalnya kita belum mempraktek ini. Belum praktek ini. Benar banget nih. Boleh ganti bang kita belajar pantun sama silatnya? Boleh yuk, kita latihan ke lapangan. Nah, sekarang kita udah ganti baju nih. Terus di dalam kita ada yang lagi mau latihan silat. Ayo ikutin terus kita latihan silat. Tapi kalau perempuan nih, bisa jarang nih ya pada main silat. Tapi sebenarnya penting nggak sih main silat buat semuanya? Wah, itu penting bangsa bagi buat wanita ya. Apalagi wanita itu kan buat jaga diri ya. Sambil di luar yang ngadepin. Misalnya kalau ada cowok-cowok yang kurang aja gitu, kepada dirinya gitu kan. Jadi bisa menjaga diri kita dari cowok-cowok yang masih hidup. Bahaya lah ya. Tidak terasa banget sekarang kita udah berada di penghujung acara. Tadi kita udah latihan silat, belajar pantun, dan juga lihat palang pintu yang keren banget ya. Bener banget tuh, Mir. Banyak banget loh sejarah menarik yang bisa kita ambil dari palang pintu sama silat kali ini. Ya, bener banget. Dan buat kalian yang mau latihan ataupun belajar silat dan palang pintu, bisa banget langsung daftar di Sanggar Janur Kuning yang berlokasi di Jalan Haji Ahyar, RT6 RW5, Duren Sawit, Jakarta Timur. Dan buat kalian yang mau ngundang palang pintu, bisa banget hubungi Instagramnya at sanggar.janurkuning. Ya, bener banget. Pokoknya kepoin aja Instagramnya ya. Nah, sebelum peneruan gue ada pantun dulu nih. Apa tuh? Di RR Silat kami beraksi. Cokep! Palang pil tegak, kuat, dan pasti. Cokep! Dengan tekat dan semangat tak terganti, kesenian ini membara di dada kami. Kami selaku host pada episode kali ini. Pami tundur diri. Dan jangan lupa nonton episode berikutnya di What Inside! Dadah! Bye-bye! Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax